Don't hear me. Maaf, Pak. Saya terlambat lagi. Gak apa-apa. Oke, gimana Pak Budi? Bu Eka? Lanjut, silakan. Silakan, Pak. Lanjut, silakan. Oke, Maria silakan dibuka dulu slide presentasinya. Coba di-share screen. Coba share screen. Buka presentasinya, baru klik tombol share di bawah. Baru dipilih yang mana yang mau di-share. Oke. Terima kasih. 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 Seperti apa? Cuma Excel begitu. Excel, kemudian? Excel, any word. Word itu surat pengeluaran. Surat pengeluaran. Ya. Kemudian? Aja Excel sama word. Jadi ada Excel, ada word. Apakah petugas, petugas yang melakukan adalah orang yang sama? Ya, sama. Kemudian apa dasarnya memilih web? Bukan berbasis desktop. Saya lebih fair ke web, Bu. Yang saya tahu lebih ke web. Ya, kenapa? Karena alasan, kita punya alasan kenapa kita pilih web atau mungkin pilih desktop. Maksudnya ini kan di sketsi saya, jadi saya mengangkat di bagian ke web, gitu. Karena di Excel, eh, di... Oh, kata itu, Bu. Desktop? Yang berbasis desktop? Desktop itu saya kurang-kurang... Jadi alasannya mungkin, ya, mungkin tanggap ibu menangkapnya, kamu lebih-lebih mudah menggunakan bahasa pemrograman yang arahnya ke berbasis web, gitu ya. Bukan aplikasinya yang akan dibawa berbasis web. Bikinnya pakai PHP, tapi tidak online, gitu kan? Jadi bikinnya pakai PHP, tapi tidak online, gitu. Jadi offline saja, gitu ya. Apa ya, Pak Budi ya? Kalau dengan naras di latar belakang seperti itu, kayaknya tidak masuk akal, begitu kan ya? Iya, Bu. Begini ya, Pak. Maaf, saya potong pembahasannya. Nah, di situ memang pelaporannya lumayan banyak juga. Bukan cuma dengan agama, pelaporannya. Terus di situ juga kayak surat, misalnya kayak karyawan masuk, itu pendataannya. Terus surat pengunduran diri karyawan, surat pengunduran diri karyawan itu, kadang-kadang bagian atasan itu mereka minta, oh, misalnya 2001 kemarin ada yang mengundurkan diri itu berapa orang. Jadi saya mendatakan semua itu. Ya gitu. Oh, ya. Baik, saya sudah menangkap sebenarnya Bu Eka yang diinginkan. Memang, ya. Masalahnya harusnya jangan hanya apa yang ditulis atau muncul di slide ini, Maria. Jadi tadi memang di satu sisi ya, kalau misalkan tadi dicontohkan hanya mencari atau mengelompokkan, karyawan berdasarkan agama, sehingga kita tidak eksel, tidak masalah. Tapi kalau misalkan tadi, Maria menyeritakan di awal bahwa selama ini proses korespondensi atau surat menyurat yang ada di rumah sakit ini masih belum terlalu baik. Itu adalah artian surupai atau pengalaman mengatakan, ya tadi misalkan contohnya si pimpinan mau mencari tahu seberapa banyak karyawan yang mengundurkan diri atau cuti di tahun sekian, yang cuti hamil di tahun sekian berapa, gitu ya. Karena memang pengelolaannya masih, apa namanya, walaupun komputerize, tapi tidak menggunakan aplikasi yang bisa diakses, apa namanya, secara lebih detail gitu, field-fieldnya itu. Baik, kalau gitu gini Bu Ano, Bu Eka. Pertanyaan mungkin berikutnya adalah, sebelum kita masuk ke ini ya, ke saran aplikasinya, seberapa bagus penguasaan materi atau pemrograman PHP oleh Maria, sehingga PHP itu dipilih sebagai bahasa pemrograman yang akan dipakai, gitu. Ya, betul. Saya tidak terlalu semuanya mau ngasih sih, Pak. Cuma yang sedikit yang saya tahu, gitu, Pak. Asalnya jadi mengangkat bagian web yang tidak online. Karena di rumah sakit memang sudah ada aplikasi yang online. Tapi itu untuk secara umum, maksudnya secara sampai ke pemerintahan, gitu. Itu memang bukan saya yang bagian saya. Karena saya hanya di bagian untuk data karyawan, surat masuk, surat luar, gitu. Tapi yang saya kerjakan itu surat luar. Nah, ini kan yang Bu Eka tadi yang saya ragukan. Artinya memang selama ini rumah sakit ini sudah punya aplikasi yang, karena dia sudah rumah sakit, istilahnya apa ya, kelasnya mungkin di atas B itu, Ano-nya. Si suatu yang saya ingin. Jadi kalau sudah di atas B itu otomatis ada aplikasi yang memang bisa diakses secara online, gitu kan, dari pihak pemerintah. Karena kan dinas sosial itu kan perlu ngontrol mereka biasanya. Seberapa banyak pasien yang ada di situ, terutama saat pandemi gini ya, mereka tidak mungkin kan harus nelponi ke rumah sakit, jadi rumah sakitnya harus aktif melaporkan secara online, gitu. Saya tidak ingat atau tidak tahu persis nama aplikasinya yang terhubung antara rumah sakit ke dinas itu, ataupun ke pemerintah kota, gitu, atau provinsi, yang pemerintahan itu bisa tahu pasien yang jantung berapa banyak di rumah sakit A, di rumah sakit B, kemudian yang terkena positif COVID, misalkan berapa banyak, itu mereka tidak perlu nanya ke rumah sakitnya atau tidak perlu menerima laporan secara ini lagi, karena sudah ada. Nah, tapi kalau misalkan tadi, nah sekali lagi, makanya saya balik lagi nih ke Maria. Tadi kan penguasaan PHP-nya kan belum terlalu, waktu tidak terlalu bagus nih. Dan saya belum yakin Maria pernah, sudah pernah membuat aplikasi web berbasis database, gitu, yang entahlah pada saat kuliah ya, saya kurang tahu apakah pada saat di perkuliahan itu ada diberikan tugas untuk membuat aplikasi web yang ada databasenya, gitu. Ada nggak, Maria? Ya, pernah, Pak. Nah, yang makanya tadi kan pertanyaannya seberapa memaksaikan apa? Karena nanti yang dituntut oleh penguji pada saat nanti ujian atau pembimbing ya, pada saat pembimbingan itu akan tidak hanya yang standar, misalkan yang tadi si Maria sampaikan, surat masuk, surat keluar, kan tampak sederhana. Tapi kalau misalkan tadi yang dibuat, misalkan seperti yang tadi sudah ada itu, yang bisa melakukan secara online, terhubung ke pihak kementerian, misalkan atau pihak pemerintah kota, atau pihak provinsi, itu akan yang lebih bagus, yang menjadi, apa namanya ya, apa sih namanya, yang menjadi andalan dari penelitian ini, gitu. Tapi kalau misalkan hanya yang sifatnya sederhana-sederhana tadi, itu mungkin hanya levelnya level PKL lah, karena mungkin Maria sudah pernah ya, PKL dulu ya. Itu kan yang dibuat kan mungkin persis kurang lebih seperti ini. Tapi kalau yang untuk penelitian skripsi, harusnya sih bisa lebih baik dari itu, atau levelnya lebih tinggi dari itu. Artinya kontribusi keilfungannya harus bisa terlihat. Nah, yang sekarang tadi yang disampaikan itu tampaknya masih meragukan di sayanya, dan bisa jadi juga meragukan di Bu Eka, itu. Jadi, setelah saya tanya, tadi kan muncul kan, penempat informasi. Oh, Anda aplikasinya ternyata. Yang akhirnya saya balik lagi. Saya masih meragukan ini jadinya. Apakah bisa? Menambahkan. Gimana, Pak Boy? Ya, menambahkan Pak Budi, ini kebetulan, saya punya keluarga, saudara di Martapura itu, dia punya rumah sakit. Memang ada, Pak, aplikasi itu yang tadi terhubung ke Kementerian Kesehatan. Karena itu dalam rangka untuk data, dari awal dulu BPJS, Pak. Jadi, yang kekementerian itu lebih kepada data kondisi digital pasien. Ya, pasien. Dan tingkat kunian pasien, berdasarkan kapasitas ruangan yang ada di rumah sakit itu. Nah, itu mungkin yang untuk aplikasi yang sudah ada, dan dari pemerintah juga sudah menyediakan web service, dan lain-lain. Nah, kalau untuk Maria ini mungkin yang mau diangkat, dia itu yang untuk internalnya, Pak. dan internal rumah sakit ya, Pak ya, pengelolaan data karyawan di internalnya begitu. Nah, itu mungkin Pak tambahan. Cuman informasi dari Maria sendiri itu belum-belum 100 persen keluar, Pak, bahwa pengelolaan karyawan ini memang betul-betul tanpa aplikasi, apakah masih dikeluar dengan... Ya tadi, kalau misalkan Maria itu ada berapa orang sih yang mengelola data karyawan ini? Saya sendiri, mungkin cuma satu orang di situ. Satu orang di bawah bagian apa? Saya bagian untuk pengelolaan data karyawan. Ya, di atasnya Maria siapa? Direktur. Langsung direktur ya? Berarti Maria kepala bagian dong? Maksudnya? Direktur, ada sekretarisnya. Dan direktur itu ada, kalau kami bilang di rumah sakit itu seringnya ketua SDM, ketua yayasan gitu. Yayasan rumah sakit gitu. Enggak, secara struktural harusnya ada dulu dari kepala rumah sakit, kemudian wakil atau sekretaris, itu ada kepala bagiannya mestinya. misalkan ada kepala bagian data medis, karyawan. Misalnya itu yang, tapi kalau misalkan memang Maria di bawah direktur atau di bawah kiri direktur, berarti Maria itu kepala bagian berarti. Nah, itu yang saya belum jelas nih. Mungkin apakah sudah ada di, di naskahnya saya belum terbaca. Itu yang bagian struktur rumah sakit. Strukturalnya secara, secara strukturalnya seperti apa? Ini yang belum disampaikan oleh Maria nih. Jadi kalau misalkan Maria memang pengelola, sudah sejak kapan sih Anunya? Saya tanya lagi deh, sejak kapan bekerja di, apa namanya, di Iswaka Iksan? Baru tiga bulan, Pak. Nah, itu dia. Baru tiga bulan, berarti kan ada orang sebelumnya kan? Orang sebelumnya itu. Iya. Apa namanya, atau bagaimana? Dia pertama di bagian saya, tapi dia dipindahkan ke marketing. Oh, dipindahkan ke marketing. Berarti yang dilakukan oleh dia, itu sama pakai Excel ini. Jadi datanya kan di cerahkan kemarin berupa Excel. Nah, terus pernah tidak nanya ke dia, apa kendalanya menggunakan Excel itu? Awalnya belum ada Excel. Katanya belum ada Excel. Belum ada Excel. Mikrowot juga belum ada, belum dibuat. Jadi secara data manual gitu, tulis tangan gitu awalnya. Kalau misalnya diminta, baru kita mencari data-datanya. Habis itu baru kita ketik lagi. Katanya seperti itu. Nah, semenjak dia di situ, jabatan jadi SDM itu dua tahun. Jadi dia mengerjakan di Excel, bagian data karyawan. Dimasukkan ke dalam Excel. Dan nyambungnya ke saya. Tapi lucu ya, rumah sakit sebesar itu, tiga bulan dipegang Maria, dua tahun dipegang sebelum Maria. Itu kan berarti kalau 70 sekarang, berapa tahun? Sudah 50 tahunan ya, kurang lebih ya. Berarti 50 tahun kurang dua. 48 tahun atau 45 tahunan itu, anggaplah 10 tahun terakhir gitu ya. Masa dia Excel pun tidak punya itu, di rumah sakit. Ini yang saya tidak masuk di akal gitu. Masa sih rumah sakit sebagus, cuaka insan itu tidak punya data dalam bentuk Excel pun tidak punya gitu. Mungkin Nara, perlu ini, perlu apa ya? Mana Bu Inka? Apa ya? Mungkin sebenarnya ada begitu, cuma generasi penerusnya tidak meneruskan apa yang dikerjakan. mungkin seperti itu. Jadi, apa enaknya sendiri mungkin gitu Pak Budi? Karena memang, karena memang tidak memiliki. Pak Maria, itu Maria ngetik semuanya satu-satu, data yang 400 orang. Apa data yang lama? Data terdahulu? Data itu sudah dikerjain sama teman saya. Saya yang menyambungkan, kalau ada karyawan baru, saya menggunakan tadi ya. Nah, berarti kan sudah ada kan? Sudah ada. Tapi saya juga masih belum percaya, mas saya adalah hanya dalam dua tahun terakhir gitu kan, apa namanya, siswa karyawan. Seingat saya dulu juga pernah ada mahasiswa yang PKL di situ, di sini, dan itu juga sudah lama juga. Ada juga datanya. Jadi, agak-agak membingungkan, dan agak, sekali lagi, kalau di saya sih masih belum masuk akal untuk bawa data di Excel itu, baru sekarang adanya. Maaf ya, Pak. Ini saya menjelaskan. Secara di rumah sakit itu, memang sudah ada aplikasi, aplikasi internet, web gitu. Itu, itu hanya untuk, kayak pemerintahan gitu. Tadi sudah dijelaskan Pak Boy. Iya. Sudah dijelaskan Pak Boy tadi. Di perbagian, di perbagian, kalau misalnya pendataan karyawan, atau di perbagian yang lain, itu tidak dibuat ke dalam jenis aplikasi apa, selain web, selain Excel, sama Word gitu. Iya, artinya kan ada kan gitu. Jadi gini, Maria, kita membuatkan aplikasi, tadi kan sudah disebutkan oleh Maria. Oke, sekali lagi, satu, saya tidak percaya bahwa aplikasi Excel itu baru 2 atau 3 tahun terakhir. Mungkin sudah 10 tahun terakhir, bisa jadi sudah ada itu kan, Excel, walaupun Excel yang versi lama, gitu misalkan. Tapi kalau misalkan Maria sebutkan itu baru 2 tahun, atau baru dari sebelum Maria 3 bulan di situ, 2 tahun terakhir, itu saya tidak percaya di situ. Kemudian, yang berikutnya lagi, kalau misalkan yang dipermasalahkan adalah belum adanya aplikasi gitu. Itu kalau Bu Yule yang menguji, itu mesti ditanya, bermasalahkah orang dengan menggunakan Excel gitu? Karena tadi kan datanya kan yang dapat ratus tuh. Penguji mesti bertanya, kalau datanya 400 itu dengan Excel saja cukup. Nah, kalau misalkan tadi misalkan mau dihubungkan lagi dengan, apa namanya, si Microsoft Word itu ya, itu kan ada fasilitas Mail Merge itu di Microsoft Word. Saya kurang tahu apakah Maria sudah belajar itu, apakah sudah pernah menggunakan, sehingga itu pun bisa jadi ini, bisa jadi apa namanya, database sederhana gitu. Jadi tinggal ditambahkan di Excel-nya, kemudian nanti di Word-nya muncul. Data baru kita tambahkan, misalkan mau surat keluar, mau surat tuti, mau surat masuk, misalkan itu kan tinggal diketik di Excel, kemudian misalkan mau dicetak, dan menurut surat tertulis, template-nya sudah ada di ininya, di Microsoft Word, di Mail Merge nanti tinggal cetak saja. Kemudian dia akan meling ke data Excel-nya gitu. Saya kira gini, apa namanya, sekali lagi tadi kita juga sudah menyampaikan, kalau masalahnya di operator, itu mau disondorkan aplikasi sebagus apapun, nanti akan juga bermasalah. Nanti kan, apalagi ini kan levelnya level penelitian, mestinya yang tadi sekali lagi harus ada kontribusi yang jelas di dalam, ini kan jurusannya APTI, APSI. Jurusannya ST ya. Nah, di sistem permasinya itu harus jelas, apa yang kira-kira nanti bisa diandalkan, bisa disumbangkan, istilahnya bahasa ininya, disumbangkan dari apa yang nanti dikerjakan. Jangan sampai, ah itu datanya biasa nih. Karena gini, aplikasi yang dimaksud oleh Maria, itu sebenarnya sudah banyak di luar sana. Yang gratisan juga banyak. Jadi kalau misalkan dibuat, itu saya sekali lagi tidak begitu yakin, akan lebih baik dari apa yang secara gratis ada di luar sana. Terbaik saja cari di Playstore, itu mesti ada. Aplikasi pengelolaan karyawan ini. Kalau melihat spesifik, misalkan pengelolaan data rumah sakit itu ada. Kalau misalkan yang berbayar, sekali kalau yang ujian tadi sebelumnya, itu kan, apa itu belum ada, karena yang diakses adalah aplikasi yang free. Nah, kalau misalkan yang berbayar, misalkan berbayar Rp15.000, Rp20.000, Rp30.000, itu biasanya versi fullnya sudah jalan dengan baik. Nah, jadi saya masih belum menemukan titik terang atau benang merah yang disampaikan oleh Maria, sehingga penelitian ini bisa diinikan. Dari empat tadi, satu ini agak kurang jelas. Ini anunya benang merahnya. Gimana, Bu Eka? Disarankan apa ya? Kalau memang mau meneruskan ini, harus ada latar belakang yang memang, apa ya, dia punya masalah, kemudian masalah, mungkin ya, menurut saya, kalau ini mau diteruskan, masalah ini harus didukung oleh, misalnya, kamu melakukan, suruh petra lebih dahulu, dari data itu nanti, kemudian akan mengarah kesimpulan bahwa, mungkin aplikasi Excel itu, kalau selama ini dipakai, dia punya kekurangan apa, dan dampaknya apa. Jadi, kalau kamu bisa mengemukakan hal itu, mungkin ini bisa diangkat ya, Pak Budi, ya menurut saya sih, jadi harus disurvei dulu, mungkin lewat questioner dan sebagainya, bahwa apa yang, proses yang selama ini dilakukan itu, apakah ada masalah, dan apakah masalah itu punya dampak. Nah, dari situ, kita punya dasar akhirnya, untuk membuatkan aplikasi, agar dampak itu, bisa teratasi begitu. Mungkin seperti itu, Pak Budi. Kira-kira itu, Bu. Mungkin saya sudah, sudah cukup juga. Sarannya itu aja sih, mungkin harus dicari dulu, kemasalahan, sehingga, ini bisa ditemukan kemana gitu, arahnya. Saya masih belum bisa menemukan, arahnya mau dikemanakan ini. Karena, soalannya belum-belum terlihat. Iya. Itu aja sih, Pak Boy, kalau saya. Bu, sama, Pak Boy. Halo? Iya. Kami berdua sulit mengarahkan, Pak Boy. Mau dikemanakan, aneh-nya, arah pendidiannya. Oke, baik. Pak Budi, Bu, Reka. Nanti gini aja, nanti, biar Maria-nya nanti, disekuti sama saya, sekalian, menggali lagi. Iya, betul. Menggali lagi, untuk, latar belakangnya, untuk permasalahan yang ada. Saya pikir sih, kalau untuk, apa, tema dasar sih, memang, memang, saya sih memang seperti itu, kalau untuk aplikasi. Cuma tinggal, harus kita gali lagi, dan, Maria juga, harus bisa, mendeskripsikan, secara jelas, di, laporannya juga. Untuk, mencupot, permasalahan, yang, dia simpulkan. Itu mungkin ya, Pak Budi ya, Bu Eka ya. Iya, betul. Agar pada saat, pembaca gitu kan, pembaca kan, nggak lihat aplikasi. Dia lihat dari latar belakang, identifikasi masalah, dan sebagainya. Orang sudah paham, sebenarnya, tujuan, pembuatan ini, kenapa, dan hasilnya seperti apa. Mari ya, kira-kira. Oke, ada lagi, Pak Budi? Cukup, Pak Budi. Cukup, Pak Budi. Cukup, Pak Budi. Luar biasa. Sudah lagi, Pak Budi, Bu Eka? Cukup, saya cukup, Pak Budi. Oke, baik. Oke, Maria, tadi ya, nanti kita diskusi lagi, kita coba, jalan lagi. Gampang nanti. Silahkan ditutup dulu, slide-nya, kemudian ditutup juga untuk ini, untuk presentasinya. Silahkan, Maria. Terima kasih. Semuanya, Pak Budi sudah menghadiri presentasi saya. Saya akan perbaiki kesalahannya, di mana, kemasalahannya di mana juga. Dan juga, mohon maaf sekali, dengan kehadiran saya tadi, agak terlambat. Saya minta maaf sekali. saya menutupi semuanya. Semuanya, dan terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. ini berakhir ya, habis ya kita ya. Pak. Oke, Pak. Betul. Kan, mudikan. Kamu di mana, bye. Kamu di mana, bye. Terima kasih.